Jessica Iskandar alami bukan hanya ditipu, namun dia juga sengaja untuk ditinggalkan oleh suaminya dengan keadaannya yang sangat terpuruk. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Jessica Iskandar berjuang sendirian untuk kembali bangkit membesarkan anak-anaknya. Jessica Iskandar sempat pingsan saat semua itu terjadi seketika, secara bersamaan. Sekuat-kuatnya Jessica Iskandar dan tidak akan mampu melewati semua itu sendirian di saat dirinya tidak mempunyai apa-apa. Sempat digugat di PN Jakarta Selatan sebelum ia pergi, semua yang ia telah terjadi kepada Jessica Iskandar tanpa dugaan sebelumnya, namun semua dugaan kuat tertuju kepada orang terdekat. Ingat sekali pesan almarhum Olga waktu itu. Sebelum Olga pergi untuk selama-lamanya dari samping Jessica Iskandar, Olga Syaputra pernah berkata jika laki-laki yang tulus menyayangi Jessica Iskandar hanyalah Olga saja. Karena wanita sebaik dan selubuk, Jessica Iskandar sangat mudah sekali tertipu oleh pucuk rayu laki-laki. Di luar sana, belum lama ini Jessica juga telah dikabarkan menjalin hubungan dengan kekasihnya Richard yang telah berpacaran selama bertahun-tahun. Hingga mau ke jenjang pernikahan bahkan sudah mempersiapkan semuanya. Namun apalah daya, Richard justru pergi saat semua persiapan pernikahan tersebut terjadi dengan sempurna. Jessica yang sempat depresi saat itu sering emosional sendiri, sering menangis sendiri karena dia merasa beban yang telah dia lalui begitu sangat berat. Jessica memang dikenal sebagai wanita kuat di salah satu wanita yang hembel dan juga periak. Dari sekian banyak temannya, Jessica Iskandar kesayangan dari almarhum Olga. Bahkan dia tidak pernah meneteskan air mata sekalipun saat almarhum Olga masih ada di samping Jessica Iskandar. Hidup Jessica Iskandar mulai hancur saat pertama kali dia mengenal laki-laki selain Olga dan hingga saat ini. Dia setelah bercerai berhasil move on, dari Richard dia menemukan sosok Vincent Ferhat. Suaminya sosok laki-laki yang menikahi Jessica Iskandar di Bali. Bahkan hingga saat ini Jessica Iskandar masih berada di Bali dan hidup di Bali. Bersama dengan suaminya hidup bahagia. Hingga dia memiliki seorang anak dari suaminya tanpa ketinggalan sosok El Barak. Yang akhirnya menemukan sosok ayahnya pada diri Vincent. Seakan menambah kepercayaan Jessica Iskandar kepada suaminya bahwa dialah pelabuhan terakhirnya. Hingga pada akhirnya Jessica Iskandar hamil anak keduanya dengan suami barunya Vincent Ferhat. Hingga sampai pada momen melahirkan sosok baby yang imut dan mengemaskan. Semuapun ikut bahagia atas apa yang telah Jessica Iskandar alami saat ini. Dia benar-benar menemukan sosok laki-laki yang selama ini dia cari dan tidak akan pernah menghianati Jessica Iskandar. Walau hanya sekejap. Karena keromantisan serta perhatiannya kepada Jessica Iskandar semua telah Vincent publikasikan. Seakan Vincent lah sosok laki-laki yang akan selalu menjaga Jessica Iskandar sampai kapanpun. Namun apalah daya ternyata beberapa hari ini Jessica Iskandar yang terlihat sangat bahagia bersama suaminya. Dia tengah diterpa masalah besar. Semua aset dan hartanya telah hilang ditipu orang. Dari situlah mulai muncul asumsi yang mengarah kepada suami Jessica Iskandar atas apa yang telah terjadi. Penipuan pada sosok wanita Jessica Iskandar saat itu juga Jessica. Yang melapor ke Polda Metro Jaya Jakarta Selatan atas semua tindak penipuan kepada harta Jessica Iskandar. Tidak lupa atas suaminya Jessica Iskandar yang juga ikut diperiksa sebagai saksi atas penipuan kejahatan tersebut. Semua terlihat indah tidaklah selalu terlihat indah. Bahkan kita juga tahu bahwa terkadang indah nanya dibuat untuk semua kekurangan. Ataupun sebagai kedok belaka. Tak lupu dari semua itu jika Jessica Iskandar telah menutup suaminya sendiri untuk mempertanggung jawaban kasus penipuan tersebut. Belum lama ini Jessica Iskandar kembali melaporkan dan membuat suaminya semakin jelas jika kasus penipuan tersebut telah direncanakan suami Jessica Iskandar. Yang seolah melempar batu sembunyi tangan. Seolah menutup semua kasus tersebut dengan semua elakan dan ungkapan yang berhasil dia buat di PM Jakarta Selatan. Semoga apapun keputusan dari pihak kepolisian nantinya yang akan terjadi kepada kasus penipuan Jessica Iskandar akan segera bisa terselesaikan. Siapapun pelakunya semoga akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Terima kasih kepada semua penonton setia terus saksikan channel youtube ini berita-berita terakurat dari channel kami agar kalian bisa selalu update. Salam santun untuk kalian semua. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.